Ya Bang Ishan, kita tahu nih pemilu pencoblosan sudah selesai Tapi banyak arus penolakan terhadap hasil pemilu sementara ya yang sudah dihitung Timnya Amin menyiapkan perlawanan TPN Ganjar Mahfud juga menyiapkan perlawanan Publik menolak, publik juga ramai-ramai gitu mengupload apa yang mereka tahu Kemudian ketidaksinkronan itu pun sudah menjadi rahasia umum gitu sekarang Bang, tanggapan perludem soal mulai adanya pihak-pihak yang secara terang-terangan menolak hasil pemilu Seperti ada dari Relawan Ganjar Mahfud, tadi sudah saya bilang juga lewat petisi Brawijaya Bagaimana perludem melihat hal tersebut? Apa yang menjadi catatan perludem setelah pencoblosan kemarin? Ya pertama kan penolakan dari publik, masyarakat sipil, akademisi ya Itu sebetulnya respon lanjutan, mbak Jadi ini nggak bisa dipisahkan nih dari rangkaian dugaan potensi kecurangan Dari tahapan pemilu sebetulnya Karena kemarin tidak berhasil diselesaikan gitu ya Apalagi mendekati hari pemungutan suara gitu ya Tidak berhasil diselesaikan Lalu pasca pemungutan suara ditambah ada banyak masalah Salah satunya soal si rekap Akhirnya kan publik gelisah, khawatir Ini kok kayaknya makin ke tahapan pemilu Apalagi pas sehari pemungutan kok permasalahan nggak selesai-selesai gitu Akhirnya karena permasalahan nggak selesai Ya itu adalah bentuk ekspresi dari publik sebetulnya Merespon bagaimana hasil pemilu yang diwarnai Dengan berbagai macam dugaan, kecurangan, dan pelanggaran Jadi itu sebetulnya bagian respon dan ekspresi dari publik Selama itu dilakukan dalam konteks koridor ya Aturan yang berlaku gitu ya Tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman gitu ya Itu bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi sebetulnya